Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Karmiyati dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan isi dari sebuah novel yang berjudul Air Mata Tuhan Jadi novel ini berkisah tentang kehidupan Fisya Fisya adalah seorang perempuan Indonesia yang berdarah Jawa dan Padang Yang terlahir dari keluarga yang sederhana Fisya adalah seorang istri yang sangat patuh dan taat kepada suaminya Dalam kisah ini juga bercerita tentang kisah cinta segitiga antara Fisya, Fikri, dan Hamzah Dimana kisah ini berawal ketika Fikri diminta oleh Fisya untuk menjadi dosen pemimpin tugas akhirnya Kelembutan hati Fisya dan kecantikan paras Fisya membuat Fikri jatuh cinta kepada Fisya Ibu Fisya dan sahabat Fisya yaitu Weni lebih menyetujui Fisya untuk bersama dengan Hamzah Hamzah adalah seorang laki-laki, seorang pemuda yang sangat mencintai Fisya dari dulu Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang cepat dia yang dapat Maka hal tersebut mendorong Fisya untuk cepat menamar Fisya Namun dibalik semua itu ibu Fisya tidak menyetujui Fisya dengan Fisya Lantaran Fisya yang hanya terlahir dari keluarga yang sederhana Dan hal lain juga karena ibu Fisya sudah memiliki pilihan perempuan untuk dijodohkan kepada Fisya Namun hal tersebut Fisya tidak mau, dia lebih memilih Fisya untuk menjadi istrinya Dan permasalahan tidak hanya sampai disitu Setelah Fikri dan Fisya menikah Fisya mengalami keguguran selama dua kali Dan betapa berat hati Fisya karena harus kehilangan anaknya Harus kehilangan calon bayinya selama dua kali Namun Fikri selalu menguatkan Fisya untuk tetap tegar Dan mengatakan kepada Fisya bahwa Hal indah atau takdir indah dari Tuhan itu akan cepat datang Asalkan dia bersabar untuk hal itu Suatu hari ketika Fisya mendapat tugas dari luar kota Yang akhirnya memutuskan Fisya untuk pergi ke luar kota Pada saat Fisya keluar kota, Fisya tiba-tiba drop Akhirnya dia masuk ke dalam rumah sakit Dokter mengatakan bahwa Fisya mengalami kanker rahim stadium akhir Dan hal tersebut diketahui oleh mertua Fisya Mertua Fisya yaitu ibu Fikri Fisya hatinya sangat terpukul dan meminta ibu Fikri untuk merahasiakan hal tersebut dari Fikri Lantaran dia tidak mau Fikri terbebani akan hal itu Sampai kemudian Fikri balik dari luar kota Dia mengetahui bahwa Fisya masuk rumah sakit Akhirnya dia pun terburu-buru untuk rumah sakit Namun Fisya mengatakan kepada Fikri bahwa dia baik-baik saja Hal tersebut kemudian dipercayai oleh Fikri Bahwa memang Fisya hanya baik-baik saja Di balik sakitnya Fisya merencanakan sesuatu Yaitu dia ingin menikahkan Weni sahabatnya dengan Fikri Meskipun hatinya berat untuk mengikhlaskan suaminya Tapi dia lebih ikhlas ketika melihat suaminya bahagia dengan menggendong seorang bayi Akhirnya Fisya pun berbicara dengan suaminya Berbicara baik-baik dengan suaminya akan rencananya tersebut Awalnya Fikri menolak untuk menikah dengan Weni Namun Fisya berusaha meyakinkan bahwa ini adalah jalan terbaik Agar dia bisa mempunyai seorang anak Dan agar mertua serta oma Fikri bisa baik-baik saja Dan menerima pernikahan tersebut Akhirnya hari pernikahan Weni dan Fikri pun tiba Fikri dan Weni pun akhirnya menikah Hati Fisya sangat berat melepaskan Namun dia berusaha untuk tetap tegar di hadapan Fikri Dia tetap tegar di hadapan Weni Dan satu pesan Fisya kepada Fikri Dia mengatakan bahwa Perlakukan Weni seperti engkau memperlakukan aku Cintai dia seperti engkau mencintai aku Hal tersebut sangat berat dilakukan oleh Fikri Namun Fikri berusaha untuk menikahkan hal tersebut Sampai kemudian suatu malam Suatu malam Malam itu sangat sunyi Sangat sunyi dan senyap Fisya kemudian jujur kepada Fikri Bahwa dia mengalami kanker rahim stadium akhir Fikri kecewa akan ada hal itu Fikri sangat-sangat-sangat kecewa kepada dia Karena Fisya tidak jujur dari awal Bahwa dia sedang mengalami kanker rahim stadium akhir Tapi Fisya berusaha meyakinkan bahwa dia merahasiakan ini Hanya agar suaminya baik-baik saja Dan hal tersebut kemudian membuat Fikri menangis Seperti memiliki rasa tidak ikhlas Namun dia berusaha untuk terlihat tegar di hadapan Fisya Sampai kemudian suatu hari Ketika Fikri terbangun di pagi hari Dia mengecek kamar Fisya Dan ternyata hanya tertinggal secari kertas Kertas itu berisi pesan dari Fisya Yang mengatakan bahwa Yang memberikan pesan kepada Fikri Untuk datang ke tempat Dimana Fikri dan Fisya pertama kali bertemu Fikri pun menuruti hal tersebut Dia pun akhirnya terburu-buru untuk pergi ke tempat tersebut Sampai di tempat tersebut Fikri mendapati Fisya sedang duduk di sebuah kursi Kursi tersebut merupakan rancangan Fisya Yang dulu menjadi tugas akhir Fisya saat perkuliahan Dia sangat lemah Sangat lemah Dan seperti orang yang sudah tidak berdaya sama sekali Akhirnya Fikri pun menyampari Fisya Tapi apadahaya Fisya sudah tidak memiliki kekuatan Fisya sudah sangat lemah Dan mungkin pada saat itu Fikri berpikir bahwa Hari itu adalah hari terakhir Fisya Fikri pun mendekat kepada Fisya Dengan hati yang sangat berat Dengan kesedihan Dengan wajah yang tampak lesu Dia berdiri di hadapan Fisya Dan Fisya pun memegang tangan Fikri Dia mengatakan bahwa Dia sangat mencintai Fikri Dan pesan lainnya Dia menginginkan Fisya Dia menginginkan Fikri untuk mencintai Fisya Untuk mencintai Weni Sebagaimana ia mencintai Fisya Setelah mengatakan hal tersebut Fisya mengatakan Aku mencintaimu Yang terakhir kalinya Kemudian berjahadat Lalu kemudian Fisya mengembuskan Nafas terakhirnya Hal tersebut membuat Fikri sangat terpukul Tapi dia berusaha untuk mengikhlaskan Agar Fisya pergi dengan tenang Dan Fikri pun berusaha menguatkan Keluarga-keluarga Fisya Karena kepergian Fisya Dan Fikri berusaha untuk ikhlas Membangun rumah tangga Bersama sahabat Fisya yaitu Weni Ada pun amanat yang bisa kita ambil Dari novel tersebut adalah Bahwa apapun kata Tuhan Tuhan Apapun takdir Tuhan Apapun ketetapan Tuhan Kita harus berusaha mengikhlaskan Entah itu ketetapan yang buruk Entah itu ketetapan yang baik Karena Tuhan tahu Kapan kita harus bahagia Kapan kita harus diuji Kapan kita harus menerima cobaan Namun segala hal Apapun yang terjadi di dunia ini Kita harus selalu menghadirkan Rasa ikhlas dan kesabaran Dalam hati kita Jadi kita harus selalu menghadirkan Rasa ikhlas dalam diri kita Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih